selamat menikmati bagus banget, dan ini menurut gue sangat recommended banget buat dituyul, bisa dituyul, bisa banget men ya, modalnya itu apa sih, lu cuman ngebutuhin email doang men ya, jadi untuk cara pembuatan emailnya gue sudah memberikan informasi ke kalian semua di video-video gue sebelumnya, jadi kalian tinggal tonton-tonton aja yang video-video gue sebelumnya, yang cara nuyul itu kayak gimana cara buat email itu seperti apa, kayak gimana jadi tinggal lu cari-cari aja lah ya, ataupun misalkan lu juga bisa cari di video-video yang lain selain dari channel gue, kayak gitu men ya nah men, untuk per invite-nya atau pertunyaannya itu adalah sebesar 0,1 USD dan untuk minimum penarikannya itu adalah sebesar 10 USD men, jadi menurut gue ini sangat cukup recommended men, buat kalian semua ya, cukup bagus banget, jadi makanya di video kali ini gue udah muak sebenernya men ya, gue udah muak dengan garapan-garapan yang baru satu kali di-share, satu hari di-share itu udah minimum withdrawnya itu udah naik pesat, yang artinya kan malah bikin kita itu males untuk mengerjakan misi-misinya men, kayak gitu ya tapi men, sebelum lanjut nih ya, bagi kalian yang baru join di channel Tuyolant Ribbon silahkan men, jangan lupa men ya, klik dulu tombol subscribe di bawah men, bagi kalian yang baru join atau menemukan channel ini men, di beranda kalian, ya kan, oke dan gue ucapin terima kasih banyak, bagi kalian selalu stay tune terus di channel Tuyolant Ribbon men ya, oke men daripada kita banyak cincau terus men mendingan kita langsung masuk aja ke website-nya men ya langkah pertama yang harus kalian ada kone yaitu klik link yang udah gue sediakan di deskripsi video ini lalu kalian akan menemukan halaman yang seperti ini oke kalau sudah muncul, nanti kalian tinggal isi aja data diri, seperti biasa disitu ada username, email address, ada password konfirmasi password, dan disini juga ada gender men ya, ada gender kalian tinggal pilih aja female or male, jadi artinya men, kalian tinggal register aja, nanti gue kasih tau, soalnya ini ada banyak banget request-an dari kalian semua bagaimana sih bang mainnya, untuk mencik seldonya bang, gue udah nuyul beberapa akun tapi kok gak ada, masih kosong kayak gitu nah disini men, gue akan jelasin semua ya tapi kita skip aja ya dari lahap-lahap ini, karena gue yakin pendaftarannya itu sangat mudah banget karena simple banget seperti Facebook, media sosial yang lainnya ini basically-nya itu media sosial yang terbaru yang menggunakan pembayaran dari cryptocurrency men, kayak gitu ya dan ini marketnya itu adalah dari Uniswap, dan juga dari Bitham Global, dan lo untuk mengumpulkan koinnya, kalian tinggal kumpulkan, lalu kalian bisa sell di market Bitham Global, kayak gitu geng ya tadi gue udah men-skip ya untuk cara pendaftarannya seperti apa karena gue yakin kalian pasti tau men ya, gue yakin kalian pasti bisa men ya nah disini men, ketika kalian masuk ke halaman seperti ini oke kita klik dulu nih profile ya nanti kalian akan menemukan halaman profile seperti ini men ya, ini adalah halaman profile dan disini ada yang namanya menu oke, coba kita lihat kesini disini ada menu-menunya bisa kalian lihat nah, yang poin utamanya itu bukan disana men ya disini men lo klik profile disini nih yang pojok sebelah sini lo klik yang ini nanti akan ada menu seperti ini lalu kalian klik aja general setting nah, di menu general setting ini kalian jangan fokus ke hal yang lain tapi kalian fokus ke tombol yang ini cuy ya, kalian klik aja disini nanti ketika kalian mengklik itu nanti akan ada masuk ke yang namanya current balance bisa kalian lihat menu-menunya sebelah sini cuy di current balance atau kalau tulisannya sih curen balance ya nah disini kalian tinggal klik aja nah disini ada informasi hasil dari pendapatan new yield kalian cuy jadi bukan ada di wallet jadi masuknya itu ke wallet sini dulu nanti kalau misalkan lo udah mendapatkan saldo sebanyak 10 US lo bisa melakukan penarikan nah, tapi untuk melakukan penarikannya pasti ada timbul pertanyaan bang, nariknya kemana? jadi artinya dari website ini lo masuk dulu bikin wallet ya, disini ada yang namanya menu wallet cuy ya, bisa kalian lihat disini ada yang namanya menu wallet oh, kita coba cek-cek dulu men ya nah, disebelah sini ini menu beranda pokoknya mirip FB aja sih media sesual FB gitu nah, untuk walletnya kita coba cari kesini kalian klik menu profile disini ada tulisan US SWGB yang ini nih bawah profile nanti kalian klik aja ini ketika udah kalian klik nanti ada disini yang namanya wallet nah, disitu kalian tinggal klik menu create wallet dalam menu create wallet kalian tinggal bikin password dan juga save private key-nya private key itu apa sih? apakah harus dijelaskan? sebenernya tidak usah ya mungkin lo cobain aja cobain aja kalau misalkan gagal kurang jelas baru lo nanya ke gue gue bisa berbiasa lah gue sediakan kontak telegram gue atau instagram gue nanti di kolom deskripsi video ini men ya nah, nanti untuk mengaksesnya setiap kali kalian mengakses wallet itu akan dimintai password kayak gini men ya oke kita coba nih kita akses wallet kita nah, untuk menerima untuk menerima uangnya kalian harus memasukkan dulu ke wallet ini jadi yang tadi itu saldo yang ada 2,1 gen US itu adanya di wallet website belum ke wallet pribadi dan disini sedangkan ini wallet pribadi kenapa gue bilang wallet pribadi? karena disini yang bisa mengakses cuma lo doang men yang mempunyai private key dan juga recovery parse kayak gitu men ya nah, disini kalian bisa klik add phone nah, disini kalian tinggal pilih aja copy karena disini kalian bisa melakukan penerimaan coin ya yang kayak gitu nah, nanti masuk ke general setting di general setting balik lagi kesini ke halaman seperti ini dan kalian bisa pilih lagi yang tadi yang current balance current balance nanti kalian pastikan aja disini wallet kalian ya request withdraw dan lama withdraw dari website ke wallet pribadi itu kurang lebih 2 jam setelah masuk ke wallet pribadi kalian tinggal kirimkan aja ke market bit home global mungkin ini kurang jelas men ya kurang jelas nanti gue bikinkan lagi part 2 nya mungkin ya dikarenakan takutnya videonya terlalu panjang nantinya malah bikin lo jenuh gitu kan bikin lo semua jenuh dan untuk cara penjualannya pun nanti gue praktekan lagi untuk cara penarikannya nanti kita adakan video live withdraw atau live penarikan dari website ini men ya karena ini bener-bener menurut gue keren banget men website ini udah pasti worth it buat kalian semua ya kan oke men ya itu aja video kita hari ini semoga ini bermanfaat buat kalian semua nantikan part 2 nya untuk melakukan live withdraw dan lain sebagainya penjelasan-penjelasannya bagi kalian yang kurang jelas kalian bisa menanyakan di call di kontak gue di telegram bisa juga instagram bisa juga di fb bisa juga di whatsapp bagi kalian yang mempunyai whatsapp gue oke gue pamit tuntur diri see you next my video sampai jumpa dan peace